Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara orang tua meyakinkan anaknya, menyemangati anaknya yang terpuruk? Seorang ibu misalnya Terus sekarang saya bangga dengan ibu saya Saya bangga dengan istri saya, saya bangga dengan putri saya, saya bangga dengan saudari saya Saya bangga dengan wanita Karena wanita adalah makhluk paling keren Kenapa? Waktu kecil dia membuka pintu bagi ayahnya, pintu surga Ketika dia dewasa dia membiku, membiku, membuka Salah lagi, membuka pintu surga bagi suaminya Dan ketika dia sudah jadi ibu-ibu, surga ada di kedua telapak kakinya Bagaimana cara menyemangati? Ada beberapa trik dari Neolinguistic Programming Yang pertama adalah teknik modeling Apa itu teknik modeling? Ambil model yang sebidang Jadi kalau misalkan Revaldo, maka ambil model bintang film yang dia Revaldo Bintang film yang paling dia sukai, tapi positif Nah itu ambil model Saya dulu pernah ketika pertama kali belajar dakwah, saya ambil satu model Saya contohin dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hakikat puasa membentuk manusia bertakwa Intinya pengendalian diri Agar kita terhindar sifat tercela Sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan Maka kalau kita diberi keluasan riski Di sana ada hak anak yatim Janda-janda tua penti jompo kurang mampu Iklan layanan masyarakat ini Terselenggara kerjasama, transdisti, dan cecep Ceria-ceria pas Dua Reframing Apa itu reframing? Bingkai ulang Foto biasa ketika di bingkai ulang Jadi lebih bagus Sakit gigi, nyeluh, itu mengganggu Betul tidak bu? Betul Tapi di reframing Sadarlah manusia Ketika sakit gigi Itu alarm Pergi ke dokter gigi dong sayang Maka ketika sakit gigi Makasih ya diingetin Alhamdulillah yang sakit cuma satu Yang sepuluh ke atas Lebih masih sembuh Jadi bersyukur Reframing di bingkai ulang Itu menurut Virginia Satir Ahli hipnoterapi dunia Teknik reframing Ada lagi luck yang leverage Yang tadi saya jelaskan Urgensi Kemudian ada lagi adalah Connect dan knowledge Ya connect itu terhubung Kita ini saling terhubung Saya ceramah begitu Gebu-gebu Tapi ibu tidak ada yang hadir Pemirsa tidak ada yang nonton Sendirian Mungkin orang akan bilang Apakah sembuh Ustaz? Betul? Kita connect terhubung Kemudian knowledge Yaitu pengetahuan Terus Memiliki knowledge Pengetahuan agar kita Menjadi manusia Yang diangkat oleh Allah Ya rafailahu Lazina amanu minkum Wa lazina utul ilma Daroja Tetap ceria-ceria pas Pemirsa islam itu indah Yang dirahmati Allah Bunda Masih seger kan? Masih Agar kita dijauhkan Dari hal-hal demikian Yaitu hal-hal seperti Ujian Cobaan anak-anak Dan semuanya Satu Kembali kata Kepada Allah Subhanahu Kembali Kembali dan kembali Gak ada yang bisa kita mintakan tolong Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi yang namanya Ketika pernah salah Balik lagi Nah anak kita dikabur Tadi juga balik lagi ke rumahnya Paling-paling Kalau itu udah habis Dia balik Betul gak? Nah kita sebagai manusia Juga balik lagi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan gengsi Malu ah Ngapain malu Berbuat dosa gak malu Tapi kok gak mau balik kepada Allah Berbuat baik Harus berani Itu yang pertama Saudara-saudara Yang kedua Banyak-banyak lah Berbuat baik Kata Ibn Mas'ud Orang Kalau pernah berbuat salah Yang kelihatan sama orang Maka taubatnya harus kelihatan Misalnya nih Kita pernah yang namanya Berbuat salah Kelihatan sama orang Sampai diomongin sama sekampung Itu orang tuh jahat banget Itu orang tuh ambil Maka ketika taubat Harus kelihatan Solatnya kelihatan Puasanya kelihatan Bukan ria Bukan Karena itu Ibn Mas'udah bilang Kalau kita dosanya nyata Maka taubatnya nyata Bener gak Kalau kita dosa diem-diem Taubatnya diem-diem Bukan ria Bukan Itu ya Karena dalam surat Sebelas Yaitu surat Nuh Dalam ayat 114 Apa Kita itu yang namanya Pernah salah Harus banyak berbuat baik Karena apa Perbuatan baik Bisa ngapus Kesalahan-kesalahan Ini udah banyak salah Pelit Kagak sholat Kagak ngaji Males banget Gak mau ngeliat Islam itu indah Disinilah indahnya Islam Yang ketiga Kadang kita udah bertobat Cuka Kebawa-bawa Berkata-kata yang buruk Ya emang gue begini Ya emang gue jahat Kalau ngomong Gue jahat Gue jahat Jadi jahat kita Dalam Satu hadis Nabi Raudiallahu Anhu Ya Rohimahullah Mengatakan Siapa Anas bin Malik Bahwasannya Ketika Allah menciptakan Kitab Lohil Mahfuz Itu kan dicatat tuh Amalan kita tuh Ibu ya Ibu nyatat Uang belanja gak Nah malekat nyatat apa Amalan kita Bahkan di dalam Al-Quran dibilang Dalam sata rohman Kula yaumin Huwafi sya'nin Setiap hari Allah sibuk Jadi ibu-ibu Jangan sok sibuk Allah itu Setiap hari sibuk Dalam tafsir adalah Empat menit sekali Melihat catatan kita Disitulah Allah Menciptakan Memberi rezeki Menghidupkan Matikan Menghinakan Memuliakan Maka kalau ngomong yang bagus Kalau ngomongnya jelek Gue jahat Gue jahat Jahat jadinya Anak gue bander Anak gue bander Bander jadinya Ngomong yang cakep Neng Besok jadi anak soleha Amin Mak besok kawin Iya Amin Jangan Boro-boro Kalau ngomong Boro-boro Gak akan dapet Rahmat Allah Ini kadang-kadang Dibilang Ibu besok umroh Umroh Mahal keles Begitu Amin Dari mana Dari Allah Begitu Ngomong kok Gak pede banget Jadi berkata-katalah Yang baik Mudah-mudahan Allah kasih kita Yang baik-baik Itu Solusinya Kalau kita pengen Baik Ada banyak manusia Tidak sadar Bahwa sebenarnya Dia merasa dirinya Bagikan malaikat Sebenarnya Semua orang punya dosa Punya kesalahan Tapi sebaik-baik manusia Yang mau memperbaiki dirinya Merubah dirinya Kenapa Allah menempatkan kita Di dunia Untuk mengetahui siapa yang terbaik Di antara kita Kebarakal lazibiyadil muluk Allah Menempatkan kita di muka bumi ini Untuk mengetahui siapa yang terbaik Di antara kita Bisa jadi Allah Langsung ciptakan manusia Langsung ditempatkan di surga Tapi tidak Untuk melihat kualitas kita Ketahuilah Indah malak ma'lubil khawatim Sungguh amal itu dilihat Dari terakhirnya Mudah-mudahan kita menjadi Husnul khawatim Ayo Sadarkan diri kita Ingatkan diri kita Nasihati diri kita Jangan tunggu orang lain datang Menasihati kita Amin Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Rabbul Alamin Baru saja kita mendengarkan Tosya disampaikan oleh Peran arah sumber kita Mudah-mudahan Apai disampaikan hari ini Bisa dijadikan ilmu Yang bermanfaat Untuk kita semuanya Amin Terima kasih banyak buat Revaldo Boleh sama-sama ke depan Tepuk tangan dulu dong Bu Revaldo Alhamdulillah makasih banyak Terima kasih banyak juga Buat jamaah yang sudah jauh-jauh Datang ke sini Yang dari Jatinangor Mana tepuk tangan dulu Buat Jatinangor Waduh Yang juga yang datang dari Cibinong Masya Allah tepuk tangan dulu Yang buat jamaah yang di rumah juga Terima kasih banyak Sudah selalu setia Menyaksikan Islami Tewinda Jangan lupa besok Insya Allah kita kembali lagi Di jam yang sama Akhirnya saya Fadli Mohon dulu diri Mohon maaf Atas segala kekurangan Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton